Pertama Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada lima warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai, jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan itu sangat memalukan. Sebelumnya, pengangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lamy pada Senin, 2 September 2024. Dalam pidatonya di Parlemen, Lamy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Ada pun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!